Pemerintah Kabupaten Mempawah melalui Dinas Keperpustakaan Daerah dan Kearsipan atau Dispusip bergelar pameran arsip yang diselenggarakan di Wisma Chandramidi mempunyai selama 5 hari yakni 11 hingga 15 Juli 2023. Kegiatan pameran arsip yang digelar ini merupakan rangkaian hari jadi. Ke-64, Kabupaten Mempawah sekaligus peringatan Hari Arsip Nasional ke-52. Tema pameran arsip yakni gerakan kearsipan menuju birokrasi maju memori kolektif bangsa dan peradaban yang unggul. Untuk informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Rekan Ramadhan, reporter Tribun Pontianak. Silahkan Rekan Ramadhan. Ya, Biba, Tribuner semuanya. Dalam rangka hari jadi ke-64, Kabupaten Mempawah memang pemerintah Kabupaten Mempawah melaksanakan rangkaian kegiatan, salah satunya yaitu melalui Dinas Kepustakaan dan Kerasipan daerah Kabupaten Mempawah melaksanakan pameran arsip, di mana pameran arsip ini sendiri dilaksanakan selama lima hari dan rindu kemarin dan sampai pameran arsip ini nantinya. Kekitan itu juga kemarin dibuka langsung oleh Bapak Wakti Bupati ini pagi, di mana kegiatan pameran arsip ini diselenggara akan bertujuan untuk memberikan edukasi serta mensosialisasikan memori kolektif bangsa, sekaligus memperkenalkan dan kepada layak ramai, khususnya juga pada generasi-generasi muda, khususnya untuk Kabupaten Mempawah bagaimana sejarah Kabupaten Mempawah, bagaimana dengan pemerintahan, itu semuanya ada di tergambar di tempat pameran itu sendiri, yaitu di Prisma Cendramidi, Kabupaten Mempawah. Para penunjung dapat datang di sana itu setiap harinya, karena memang untuk pameran itu sendiri berlangsung dari sekitar pukul 10 pagi, sudah mulai buka, sampai pukul 9 malam. Kita di sana disubuhkan dengan foto-foto arsip-arsip ya, arsip-arsip sejarah penting ya, khususnya untuk Kabupaten Mempawah, bagaimana pula berdirinya Kabupaten Mempawah, bagaimana pemerintahan Kabupaten Mempawah, Kepala daerah Kabupaten Mempawah dari masa kota Kabupaten Pontianak berubah menjadi Kabupaten Mempawah itu semua tersadiri di sana. Di sana kita bukan hanya dapat melihat, tapi kita belajar juga, belajar bagaimana sejarah dari Kabupaten Mempawah itu sendiri. Dan kita juga pada pengunjung, Pak Nekia di sana juga menyediakan angket. Di sana kita berkesempatan mengisi angket yang di sana di sejarah. Sekaligus kita mencari-cari informasi di pertanyaan yang ada di angket tersebut. Karena memang Pak Nekia juga menyediakan doorpress kepada para pengunjung melalui angket yang kita isi. Jadi kita datang di sana bukan hanya sekintas melihat apa-apa saja yang di pameran di sana, kita juga langsung belajar di sana. Karena memang di angket tersebut diberikan pertanyaan-pertanyaan sebuah pengetahuan kita dari Kabupaten Mempawah. Dan kita langsung bisa mencari-cari di kawasan atau di tempat di pameran tersebut. Karena memang sudah komplit dan tersaji semua ada di sana, Bima. Seperti itu, Bima. Baik, terima kasih. Rekan Ramadhan, reporter Tribun Pontianak atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.